Memecahkan rekor dalam speedrunning pasti menjadi kesenangan tersendiri bagi seorang speedrunner. Tapi bagaimana jika seorang speedrunner mendapatkan game yang susah banget buat di speedrunning? Ini salah satunya, game Halo Combat Evolved atau biasa disingkat menjadi Halo CE. Tapi kenapa game ini susah buat di speedrun bang? Jawabannya simple, game ini random banget dengan segudang bug di gamenya. Bahkan trik-trik yang sering digunakan speedrunner jadi gak guna karena musuh yang spawn secara random. Di awal game, kalian bakal dikasih 2 senjata yaitu Assault Riffle dan Magnum. Kedua senjata ini gak guna banget buat lawan musuh di difficulty legendary. Jadi buat lawan musuhnya, kalian harus mencari senjata yang lebih kuat dulu nih seperti senjata plasma. Meskipun sudah mendapatkan senjata yang lebih kuat kayak senjata plasma tadi, tetap aja nih bikin speedrunner kewalahan. Soalnya senjata ini suka ngebug, yang membuat senjata ini gak ada damage ke musuh. Mau gak mau ya, restart gamenya lagi. Salah satu trik speedrunner untuk menghemat waktu di game ini yalah drop skip. Dimana trik ini bisa bikin ship musuh gak jadi turun. Dengan cara membunuh musuh saat mereka menginjakkan tanah setelah ship musuh yang ketiga landing dan bikin ship kelima tidak jadi turun. Hal ini bisa terjadi karena ship ketiga dan kelima memiliki skrip yang sama. Jadi ketika kalian menggunakan trik ini, gamenya jadi bingung ketika hendak mengeksekusi skrip ship kelima dan malah menjalankan ending animation ship ketiga pada ship kelima. Voila, jadi keskip tuh, ship kelima buat turun. Namun trik ini susah banget buat dilakuin, soalnya perlu timing yang pas dan harus bisa memperkirakan musuh mana yang turun duluan dari ship secara random. Dan jika kalian gak bisa bunuh musuh secepatnya, ship kelima bakal spawn seperti biasa. Yaudah sih, restat lagi aja gamenya. Dan yang paling ngeselin dari game ini berada di stack terakhirnya, dimana kalian nemuin NPC yang tolol banget. Soalnya dia suka banget ngajak kita ngomong sebelum dia naik ke turret di mobil yang kita kendarain. Jadi sasaran empuk nih buat ditembakin musuh. Namun ada kasus aneh, dimana beliau sudah pegang tuh turret, tapi malah nengok ke kita terus. Soalnya beliau belum sempat ngobrol sama kita sebelum naik ke turret. Kalau udah gini, mau gimana lagi? Ya restat gamenya lah. Hehehe. Gimana menurut kalian? Pengen cobain speedrun di game ini? Mending speedrun Flappy Bird aja kata gue mah. Sub indo by broth3rmax